Penutupan akses jalan masuk alun-alun kota Tegal dengan portal yang digembok dikeluhkan warga dan para pemilik toko setempat. Akibat ditutup portal, para pemilik toko mengalami penurunan omset yang cukup drastis. Warga pun kesulitan keluar masuk saat kondisi emergensi. Sejak beberapa bulan lalu, Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, memerintahkan penutupan akses jalan menuju alun-alun kota Tegal. Semua akses masuk menuju alun-alun dipasang portal permanen guna mengurangi mobilitas warga mulai jam 18 hingga jam 24 setiap hari. Penutupan jalan mendapat penolakan warga dengan para pemilik toko setempat. Karena kota Tegal saat ini menerapkan PPKM level 1. Akibat penutupan, aktivitas warga terganggu dan omset penjualan para pemilik toko menurun drastis. Padahal mereka harus menanggung bayar sewa toko yang cukup mahal. Selama dua tahun pandemi, pusat pertokohan di kawasan alun-alun sangat terdampak akibat sepinya pengunjung karena adanya pembatasan aktivitas warga atau PPKM. Meski saat ini PPKM telah turun menjadi level 1, akses jalan masih ditutup oleh wali kota. Sejumlah toko di kawasan alun-alun bahkan terpaksa menutup usahanya akibat dampak penutupan jalan. Tak hanya warga dan pemilik toko, sejumlah jemaah Masjid Agung Kota Tegal yang hendak beribadah sering diminta meninggalkan Masjid Agung Tegal oleh petugas di suhub karena jalan akan ditutup. Kondisi tersebut dikeluhkan para jemaah, karena untuk beribadah saja susah bagi mereka yang menggunakan sepeda motor maupun mobil pribadi. Akibat penutupan jalan, para pengendara sepeda motor terpaksa melewati trotoar agar bisa pulang ke rumah atau keluar alun-alun. Sejumlah mobil bahkan terjebak di kawasan alun-alun karena minimnya petugas di suhub yang berjaga di setiap titik penutupan jalan.